assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dibantara lebayagi saya disini akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul redesign pondok pesantren dakwah almobarok kaudhoto lurisan berbasis islambik arjitektur kemudian ada lantar belakang isu yang pertama adalah anggapan masyarakat tentang pondok pesantren salafia dan yang kedua adalah lokasi pondok pesantren ini dan yang ketiga adalah rata-rata alumni lulusan pondok pesantren ini jadi solusinya adalah dengan meridesain pondok pesantren ini menjadi sebuah pondok pesantren dakwah agar peserta didik memiliki keterampilan khusus pendekatan yang digunakan adalah arsitektur islam yaitu mengacu pada pendekatan yang digaji oleh utaberta dikelompokkan menjadi enam macam yang pertama adalah prinsip pengingatan kepada Tuhan dan yang kedua prinsip pengingatan kerendahan hati kemudian prinsip pengingatan terhadap toleransi kultural prinsip pengingatan kehidupan yang berkelanjutan dan prinsip pengingatan tentang keterbukaan dan yang terakhir adalah prinsip pengingatan ibadah dan perjuangan kemudian untuk integrasi islam yang pertama ada hadis rewayat imam bukhari dan yang kedua ada kurhan surat ali imran ayat 104 kemudian masuk bab analisis masuk ke analisis fungsi yang pertama ada fungsi primer di dalamnya terdapat tapak kufitin, indar, dan bunian yang kedua adalah fungsi sekunder terdapat harana sosial dan juga manajemen dan administrasi dan yang ketiga ada fungsi pelunjang yaitu area terbuka hijau, layanan kesehatan, dan fasilitas umum dan yang terakhir ada fungsi servis yaitu tempat parkir, tempat penyimpanan barang, layanan pengambilan uang, dan toilet kemudian dilanjut dengan analisis aktivitas selanjutnya ada analisis pengguna rata-rata santri yang ada di ponsel ini berasal dari Malang tapi ada juga yang dari Papua dan juga Kalimantan jumlahnya sekitar 50 santri kemudian ada analisis ruang kualitatif kemudian ada analisis ruang secara kuantitatif selanjutnya ada bubble diagram kemudian diagram keterkaitan makro selanjutnya ada zonasi masuk ke analisis tapak yang pertama ada regulasi batas timur tapak terdapat sungai batas selatan terdapat perkebunan warga dan batas barat terdapat permukiman warga dan juga akses kemudian ada zoning awal pada tapak dan selanjutnya dimasukkan ide yaitu membagi zona-zone berdasarkan sifat dari kegiatan di dalam tiap-tiap bangunan kemudian ada tata masa awal pada tapak kemudian dimasukkan ide berupa menata masa bangunan secara radial atau menyebar kemudian ada analisis matahari kemudian ada analisis matahari pada sisi barat merupakan pintu masuk tapak ketika sore hari akan terasa sangat menyilaukan kemudian dimasukkan ide berupa menambahkan vegetasi penerduh dengan daun yang lebat kemudian ada analisis angin menurut meteo blue angin bertiup dari arah selatan atau barat daya direspon dengan menambahkan vegetasi penerduh dengan daun yang lebat juga mendirikan dinding beton setinggi 2 meter kemudian ada analisis kebisingan dan hujan dapat mengurangi noise level di dalam tapak dengan memberikan barier berupa dinding pembatas dan vegetasi yang dapat memfil terbak kebisingan untuk hujan direspon dengan menggunakan puffing grass block akar air tidak menggenang dan dapat meresap ke dalam tanah kemudian ada view dan utilitas selanjutnya ada vegetasi awal pada tapak kemudian dimasukkan ide berupa menambahkan vegetasi penerduh yang berfungsi sebagai shading device dan juga memberikan tanaman perduh di sekeliling tapak masuk ke analisis bentuk transformasi bentuk yang pertama ada grind yang kedua adalah carve yang ketiga adalah turn yang keempat adalah half inside yang kelima allocate dan yang terakhir adalah facade bentuk semula sekolah yaitu berupa persegi panjang dengan atap dak dengan jendela ruangan yang kecil sehingga pencahayaannya kurang dan kemudian di lantai kedua akan difungsikan sebagai asrama bentuk dasar sekolah bentuk dasar sekolah diawali dengan bentuk dasar geometri fungsional dan yang kedua disubstraktif kemudian diberikan teras dan kemudian diberikan view dan yang terakhir ditambahkan sebuah atap miring bentuk fasadnya menggunakan kloster kaligrafi kemudian ornamentasi islam dan tenaga tembok miring merupakan ciri khas dari pondok pesantren ini kemudian ada analisis bentuk asrama yang pertama yaitu bentuk dasar geometri fungsional dan yang kedua diberikan pintu masuk sebagai akses dan yang ketiga disubstraktif untuk menghasilkan teras dan yang keempat ditambahkan atap miring untuk fasadnya menggunakan ornamentasi geometri dan menggunakan kisi-kisi dari kayu dan juga ornamentasi geometri yang berfungsi sebagai filter bentuk semula masjid yaitu berupa bersegi panjang dengan atap dak kemudian diberi level sehingga menjadi tingkat dua bentuk dasar geometri dan yang kedua atap miring dan yang ketiga diberikan void untuk rumah pengasuh yang pertama bentuk dasar geometri dan yang kedua menghasilkan suasana alam yang ketiga penambahan level dan yang keempat pemberian atap kemudian ambil teater yang pertama bentuk dasar berupa segi lima dan yang kedua dikat sehingga menentuk tangga dan yang kedua dan yang terakhir diberikan panggung dan tempat untuk persiapan bagi para peserta untuk struktur sekolah menggunakan sistem rangka kaku kemudian di lantai kemudian di lantai dua membutuhkan space frame kemudian untuk struktur asrama menggunakan wall frame sistem karena lantai tiga kemudian ada utilitas air bersih dengan sumber kalian sebagai sumbernya kemudian utilitas air kotor dan yang terakhir ada utilitas listrik kemudian masuk ke pub concept dari pendekatan arsitektur islam muncul aspek-aspek yang mendasari sebuah konsep dalam perancangan yang pertama ada natural element yang kedua un excessive dan yang ketiga social beings dan yang keempat adalah light kemudian konsep tapak yang pertama adalah social beings yaitu membagi zona berdasarkan sifat dari kegiatan di dalam tiap masa yang kedua diberikan plaza dan yang ketiga adalah sirkulasi dalam tapak yang melingkar dan yang keempat adanya sebagai nasi peneduh sebagai sun shading dan yang terakhir adalah penggunaan buffing grass block sehingga air hujan akan merasam ke dalam tanah dan tetap menjaga kesuburan tanah kemudian ada konsep bentuk grand merupakan penerapan social beings curve penerapan natural element turn penerapan un excessive have inside penerapan un excessive allocate penerapan natural element dan facet penerapan natural element kemudian konsep bentuk sekolah dengan menerapkan un excessive social beings dan natural element konsep facet sekolah juga demikian ada facet berupa kaligrafi penerapan light sun shading dari ornament geometry penerapan natural element dan tembok miring yang merupakan ciri khas ponobisantren kemudian konsep asrama menerapkan un excessive social beings dan juga natural element kemudian konsep facet asrama menerapkan natural element konsep bentuk masjid juga menerapkan natural element konsep facet masjid juga menerapkan natural element ditandai dengan ornamentasi geometri dan juga atap miring kemudian ada konsep rumah pengasuh yang menerapkan un excessive natural element kemudian konsep facet rumah pengasuh yang menerapkan social beings dan juga natural element kemudian konsep bentuk amphitheater menerapkan aspek social beings natural element dan juga light untuk konsep facetnya menerapkan social beings dan juga natural element kemudian adalah struktur lantai 1 2 dan 3 bangunan sekolah dan juga asrama menggunakan penerapan aspek social beings karena menjaga privasi masing-masing dari kamar kamar tidur santri dengan kapasitas 8 orang menerapkan aspek efisien dan ruang kelas dengan warna ton coklat dipadu dengan furniture bermaterial kayu kemudian konsep struktur sekolah yang menerapkan un excessive dan menggunakan sistem struktur rangka kaku kemudian penerapan social beings dengan menggunakan sistem struktur atap space frame kemudian konsep struktur asrama yang menerapkan natural element dengan menggunakan sistem struktur bingkai dinding dan yang terakhir ada konsep utilitas dengan menerapkan natural element social beings dan juga un excessive terakhir 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 Terima kasih.